Halo selamat malam teman-teman semua apa kabar kalian selamat datang lagi di channel hotref Oke kali ini kita akan membahas tentang motor lagi tapi kita bahas sambil jalan sob oke Oke jadi kali ini kita akan membahas tentang modifikasi Honda Genio jadi masih menyambung dari video yang kemarin bagi yang belum nonton bisa cek di video saya yang terakhir waktu launching Honda Genio kemarin ada salah satu motor yang sudah dimodifikasi sangat keren menurut saya tapi bukan dari Honda tapi ini adalah partisipasi dari wastu motor kalau tidak salah yaitu toko asesoris atau toko modifikasi untuk sepeda motor jadi modifikasi ini sebenarnya terlihat sangat simpel tapi efek wow nya begitu dapet sob dari pada penasaran Mari kita lihat langsung video berikut ini Ciao Oke ini dia sob Honda Genio yang sudah dimodifikasi oleh wastu motor terlihat perubahannya lumayan drastis apalagi di bagian kaki-kaki dimana velgnya sudah menggunakan tipe monoblock warna krom jadi terlihat keren banget sob kemudian di bagian kenalpot sudah diganti menggunakan merek RNN kemudian di bagian seater motor ini menganut single seater jadi di bagian bagian belakang diganti dengan Hornet ala-ala cafe racer gitu sob tapi konon bagasinya tidak mengalami perubahan Oke di bagian dashboard tidak ada perubahan apapun kecuali di handgripnya menggunakan merek RCB kemudian di sepion menggunakan tipe bar n mirror selebihnya tidak ada perubahan apapun mari kita lihat dalam bagasi apakah ada perubahan sepertinya bagasinya masih berfungsi dengan baik sob tidak mengalami masalah Oke kita pindah di bagian belakang atau di bagian kiri shock breaker belakang menggunakan aftermarket juga sob sudah diganti dan juga piringan cakram depan juga sudah diganti dengan aftermarket sob kayaknya itu aja sih perubahan dari motor ini Oke semoga berguna sob bye-bye Oke Soap itu tadi adalah informasi tentang modifikasi Honda jenio semoga dapat menginspirasi teman-teman untuk memodifikasi Honda jenio atau modifikasi ini juga cocok diterapkan di Honda Scooby sob Oke terima kasih sudah dan sampai jumpa di video selanjutnya